Bicara soal energi, kehidupan manusia memang tidak pernah terlepas dari yang namanya kebutuhan energi, khususnya listrik. Energi fosil sendiri menjadi salah satu energi yang paling banyak digunakan di dunia. Namun energi fosil merupakan energi yang tidak ramah lingkungan dan dapat habis karena jumlahnya yang terbatas. Sementara alam sendiri menyediakan berbagai sumber energi terbarukan yang jumlahnya melimpah dan lebih ramah lingkungan seperti energi surya, panas bumi, angin, air, serta biomasa. Untuk itu, kini telah banyak negara yang mulai melakukan berbagai pengembangan untuk mengolahnya. Penasaran seperti apa? Simak ulasannya berikut ini. Limbah kotoran manusia memanglah menjijikan. Namun siapa sangka jika limbah ini justru dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi biogas yang dapat dikonversikan menjadi energi listrik. Beberapa negara di benua Eropa seperti Inggris, Jerman, dan Finlandia bahkan tengah mengembangkan ide ini. Ide ini sendiri berawal dari sebuah pemukiman di Oxfordshire yang berhasil memanfaatkan kotoran manusia sebagai sumber energi pemanas ruangan. Cara pengolahan limbah kotoran manusia ini sendiri perlu melewati beberapa tahapan. Pertama-tama, limbah kotoran manusia tersebut dibuang melalui sistem pembuangan limbah ke pabrik pengolahan air. Pada proses ini, padatan kotoran manusia yang terbuang tersebut akan terpisah dengan air. Kemudian padatan itu mengalir dan ditampung di tangki septik yang kemudian diolah dengan memanfaatkan teknologi anaerobik digester. Dimana dalam proses ini, limbah akan diuraikan oleh mikroorganisme anaerobik dalam oksigen terlarut dan kemudian diubah menjadi gas metana. Sementara itu, air yang terpisah dari padatan kotoran tersebut akan diolah dan dikeluarkan melalui proses flokulasi sebelum dibuang ke badan air setempat agar tidak terjadi pencemaran dan kontaminasi. Gas metana yang dihasilkan dari pengolahan limbah kotoran manusia ini kemudian dialirkan ke pembangkit listrik biogas untuk dialirkan lagi ke rumah-rumah untuk digunakan sebagai bahan bakar kompor atau pemanas ruangan. Masalah pencemaran lingkungan yang berasal dari sampah memang masih menjadi perhatian khusus di dunia ini ya guys. Di Amerika sendiri, setidaknya ada 4,9 pond sampah yang dihasilkan per orang setiap harinya atau sekitar 600 miliar pond per tahun. Sementara di Las Vegas, sampah yang dihasilkan setiap tahunnya mencapai lebih dari 5 miliar pond. Untuk mengatasi masalah ini, salah satu kota di Las Vegas, Amerika Serikat, yaitu Kota Neon, mengubah setiap jenis sampahnya menjadi energi terbarukan. Sampah-sampah tersebut dibuang di atas tanah seluas 1.900 hektare yang bernama TPA Apex. TPA ini merupakan tempat pembuangan sampah terbesar dan tersibuk di Amerika Utara. Setidaknya ada sekitar 250 truk sampah yang memasuki TPA ini dengan membawa muatan sampah hingga 16 juta ton per hari. Lalu sampah-sampah tersebut dihancurkan dengan menggunakan alat-alat berat, lalu dimasukkan ke dalam mesin daur ulang sampah. Dalam mesin tersebut, sampah-sampah dipisahkan mulai dari sampah makanan, karbus kemasan, serta sampah plastik. Di sini sampah organik yang berasal dari sisa makanan akan diolah menjadi makanan ternak babi. Sementara sampah lainnya diolah menjadi sumber energi listrik. Dimana gas metana yang berasal dari sampah dihisap melalui 160 sumur bor yang terpasang di area TPA tersebut dan kemudian dikirim ke pembangkit listrik setelah dimurnikan untuk diubah menjadi energi listrik. Meski bumi kita dikelilingi oleh air laut yang melimpah, namun kelangkaan sumber air tawar dan kebutuhan pasokan air yang lebih besar menjadi persoalan yang mendesak bagi kebanyakan negara di dunia. Salah satunya yaitu kelangkaan air yang terjadi di Cape Town, Afrika Selatan. Hal ini karena hampir 97% air yang ada di bumi ini adalah air asin. Untuk bisa mengubah air laut yang asin menjadi air tawar, maka perlu adanya proses desalinasi agar air tersebut dapat dikonsumsi. Proses ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu desalinasi termal dan desalinasi membran. Desalinasi termal sendiri menggunakan energi panas buangan dari pembangkit sebagai sumber energinya, sementara desalinasi membran menggunakan energi listrik sebagai sumber energinya. Namun teknologi ini masih dianggap mahal karena membutuhkan banyak energi untuk merebus miliaran air. Sehingga salah satu startup di Berlin, yaitu Beryl Light pun, membuat langkah alternatif dalam pengelolaan air yang lebih ramah lingkungan, yaitu dengan menggunakan teknologi desalinasi membran yang memanfaatkan tenaga surya sebagai sumber energinya. Dalam proses ini, air yang berasal dari lubang bor akan dialirkan ke sistem melalui pompa booster atau pompa bertekanan tinggi. Pompa tersebut berfungsi untuk menekan membran agar dapat memisahkan antara aliran air tawar dan air garam pekat. Jika sudah terpisah, selanjutnya air garam yang pekat akan keluar melalui aliran drain. Hampir setiap tahun, setidaknya ada sekitar 1,3 miliar ton makanan dibuang yang kebanyakan adalah berasal dari sayuran rusak atau yang tidak laku terjual. Di pasar Bawonpali, Hyderabad, India, bahkan hampir 10 ton makanan yang tidak terjual terbuang setiap harinya. Namun, bukannya membuangnya ke TPA, sampah makanan ini justru diolah menjadi sumber energi listrik yang berasal dari biogas. Sampah tersebut dipotong dan dimuat ke ban berjalan, setelah itu dihancurkan menjadi pulp yang dipompa melalui tangki bawah tanah. Lalu, dengan menggunakan teknologi anaerobik digestar, sampah tersebut kemudian diolah menjadi energi listrik. Selain dapat diolah menjadi energi, sampah-sampah tersebut juga dapat menghasilkan produk sampingan, yaitu pupul. Salah satu energi terbarukan yang tidak ada habisnya, yaitu sinar matahari. Sinar matahari adalah salah satu sumber energi terbesar yang memiliki banyak manfaat. Radiasi elektromagnetiknya dapat dimanfaatkan dan diolah menjadi energi listrik yang lebih ramah lingkungan. Salah satu negara yang mulai menggunakan energi terbarukan ini, yaitu China. Di kota Huainan, China, terdapat ladang panel surya yang mengapung di lahan banjir bekas pertambangan batu bara. Ladang panel surya terapung terbesar di dunia ini memiliki 165 ribu panel surya yang mampu menghasilkan energi listrik hingga 40 MW. Seluruh konstruksinya dirancang khusus untuk menahan korosi oleh garam dan kelembapan yang berasal dari air. Sementara desain yang digunakan juga membuatnya lebih ramah energi daripada ladang panel surya di permukaan tanah. Terima kasih telah menonton!